Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu kelas 6 Sayang kita lanjutkan kembali Pelanjutnya Allah Islam ya Bersama Bu Ayu disini Hari ini kita sudah masuk di bab 4 ya Silahkan buka buku paketnya di halaman 45 Pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kodo dan kodar Apa itu kodo dan kodar? Kodo adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali Nah pengertian itu ada di halaman 47 ya sayang ya Silahkan baca dan pahami materinya Disini tertulis lebih lengkap Kemudian apa sih itu kodar? Kodar adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya Tidak ada di kodar Tidak ada ketetapan Allah semuanya Yang wajib kita imani Yang wajib kita percaya adanya Kita lanjutkan lagi ya sayang ya Kita lanjutkan pembahasannya Apa sih? Adakah hubungan kodo dan kodar itu? Nah di dalam kodo dan kodar kita akan menemukan yang namanya takdir Takdir dibagi menjadi dua Ada takdir mubram, ada takdir mu'allah Apa itu perbedaannya? Takdir mubram adalah ketentuan atau takdir yang tidak bisa dirubah Misalnya bayi yang lahir Kalau perempuan tidak bisa dirubah menjadi laki-laki Kalau laki-laki tidak bisa dirubah menjadi perempuan Itu salah satu contohnya Nah kalau takdir mu'allah Yaitu ketentuan yang bisa dirubah dengan usaha manusia Seperti cerdas, kepintaran seseorang Bisa dirubah dengan cara kita berikhtiar Dengan cara kita berusaha Kita belajar agar menjadi pintar Kita kaya dengan berusaha Seperti itu Bisa dipahami sayang Insya Allah ya Semuanya anak ibu pintar-pintar Soleh-soleh Nah beberapa hikmah yang terkandung di dalam Kita berkata kepada kode dan kodar Yang pertama kita harus rajin Lebih rajin lagi beribadat kepada Allah Yang kedua kita harus lebih rajin lagi Bekerja dengan sepenuh hati Kemudian kita juga harus menerima ketatapan Allah Dengan lapang dada Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh Agar menjadi pandai Dan selalu meningkatkan potensi diri Kita lanjutkan lagi ya sayang ya Sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan Kalau kita mau jadi anak yang pintar Maka kita harus rajin belajar Kalau kita mau jadi orang yang sukses Maka kita harus biat bekerja Itulah kuncinya Siapa yang mau sukses Tidak boleh malas ya Siapa yang mau pintar Juga harus rajin belajar Setelah kita berusaha Belajar Bekerja dengan maksimal Terakhir kita harus bertawakal kepada Allah Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Karena Allah yang maha tahu Yang terbaik untuk kita Belum tentu menurut Allah Apapun takdir yang Allah berikan kepada kita Kita harus tawakal menerimanya Tapi jangan lupa berikhtiar Itu saja materi pada hari ini Sayang ya Nanti memberikan tugasnya Silahkan dikerjakan Terima kasih semoga Pembelajaran kita hari ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!